Masa kampanye PKD Serentak 2018 sudah berjalan hampir satu bulan. Akan tetapi, belum ada satupun alat peraga kampanye pasangan calon di pasang KPU Merangin. Seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dan alat peraga lainnya. Terkait hal tersebut, bukan hanya para pasangan calon dan tim kemenangan yang mempersoalkan kinerja KPU Merangin terkait APK. Pihak Panwaslu juga mulai dibuat gerah. Pasalnya, sejauh ini belum ada kepastian kapan APK tersebut akan dipasang. Disampaikan Ketua Panwaslu Merangin, Albert Risman mengungkapkan dirinya mempertanyakan kejelasan kepada pihak KPU terkait kapan akan dipasangnya alat peraga kampanye milik pasangan calon Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin. Dilanjutkan Ketua Panwaslu Merangin. Meski sejauh ini belum ada APK yang terpasang, namun sesuai rencana jelang tanggal 10 Maret ini, pihaknya akan memproses dan memanggil KPU. Mengingat APK merupakan hak paslon yang harus disediakan oleh KPU. Pasalnya, akibat lambatnya pemasangan APK ini, para pasangan calon bisa dirugikan. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.